Gunung Hidul, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kembali Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, di SMA 1 Karangmojo, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Gunung Hidul Sunaryanta menekankan kepada-pada siswa-siswi SMA 1 Karangmojo selalu tanamkan kedisiplinan. Siapkan diri sendiri untuk masa depan karena di kehidupan yang nyata sangat keras dengan berbagai tantangannya. Tentukan cita-citamu sejak dini agar kalian berusaha semaksimal mungkin, Bupati juga menghimbau kepada para siswa untuk selalu hati-hati kaitannya dengan perdagangan manusia. Biasanya dengan iming-iming pekerjaan yang enak di luar negeri, sampai di sana ditinggalkan, terus mengikuti perkembangan sehingga kalian bisa mengerti dan terhindar menjadi korban. Selain itu, orang nomor satu di Gunung Hidul tersebut meminta untuk senantiasa menjadi siswa yang berakhlak dan berkarakter kebangsaan, selalu ikuti perubahan, tetap semangat. Masa depanmu masih panjang dan bagaimana dapat membentuk sebuah karakter dengan agama dan karakter kebangsaan, tutup Bupati. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, siswa-siswi SM AN 1 Karalmojo juga berkesempatan untuk tanya-jawab dengan Bupati Gunung Kido, serta hadir juga Kepala Dinas Sosial-Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Asti Wijayanti dan Kepala Dinas Pendidikan Nunuk Setiawati. Demikian, Agus Purwanto melaporkan dari Sedulur Nyeni TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.